assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tabi pun nyokabar mete anak-anak lemugom mete seunyono dalam keadaan sehat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa lampu ya oke sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca bahasa mala terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan materi mengenai puisi Bapak Jur pada pelajaran bahasa lampu kelas 8 di SMP Negeri 1 Bukit Gengeneng tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama supaya kalian dapat mengetahui apa itu pengertian dari puisi Bapak Jur yang kedua supaya kalian dapat mengetahui ciri-ciri Bapak Jur dan untuk menyampaikan pesan atau nasihat dalam upacara pemberian gelar adat jadi pepacur ini adalah puisi yang berisikan nasihat ya dan dilakukan pada saat upacara pemberian gelar adat Lampung istilah pepacur dikenal di lingkungan masyarakat Lampung dialek O oke jadi masyarakat Lampung yang berdialek O itu mengenalnya dengan istilah pepacur kalau di dialek O dia dikenal dengan nama pepacur ya kemudian di lingkungan masyarakat Lampung dialek A dikenal dengan istilah pepacur dan di lingkungan masyarakat Lampung dialek A saybatin dikenal dengan istilah wawancan jadi pepacur ini dikenal dengan tiga istilah di dialek O dikenal dengan namanya pepacur kemudian di Lampung dialek A dengan istilah pepacur ya dan Lampung dialek A saybatin dikenal dengan nama wawancan ya jadi dialek O itu namanya pepacur dialek A namanya pepacok dan di dialek A Lampung saybatin namanya wawancan selanjutnya pemberian gelar dilakukan dalam upacara adat yang dikenal dengan tiga istilah jadi pepacur ini dikenal dengan tiga istilah yaitu yang pertama ngamai adek atau ngamai adok artinya jika dilakukan di tempat mempelai wanita yang kedua nandekon adek dan inai adek atau nandekon adek dik ini adok jika dilakukan di tempat mempelai pria istilah yang ketiga butetah atau kebakan adok atau nguakon adok ini dilakukan atau istilah di lingkungan masyarakat Lampung saybatin jadi ada tiga istilahnya nih dalam pemberian gelar adat ini yang pertama jika dilakukan di tempat mempelai wanita namanya ngamai adek atau ngamai adok jika dilakukan di tempat mempelai pria namanya nandekon adek bisa juga inai adek atau nandekon adek klik ini adok itu jika dilakukan di tempat mempelai pria nah kalau di lingkungan masyarakat Lampung saybatin istilahnya dikenal dengan nama butetah atau kebakan adok atau nguakon adok ya nah itulah tiga istilah dalam upacara adat nah setelah gelar diberikan si penerima gelar diberi nasihat atau pesan-pesan si penerima ini maksudnya kedua mempelai ya ada mempelai pria dan mempelai wanita jadi ketika mereka sudah diberikan gelar diantara ketiga tadi ini ya istilah-istilahnya mereka diberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan nah nasihat atau pesan-pesan itu yang disampaikan itu berbentuk puisi yang dikenal dengan istilah pepacur jadi pepacur ini adalah nasihat atau pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk puisi pesan-pesan atau nasihat ini disampaikan setelah mempelai pria atau mempelai wanita diberikan gelar kemudian pepacur ini juga mempunyai ciri-ciri ada lima ciri-ciri pepacur yang pertama pepacur disampaikan dengan cara berdendang atau berlagu hal ini merupakan salah satu indikasi ya bahwa masyarakat tradisional lampu adalah pencinta seni jadi ciri-ciri yang pertama disampaikan dengan cara berdendang atau berlagu karena masyarakat lampu adalah masyarakat yang pencinta seni ciri-ciri yang kedua pepacur terdiri atas sejumlah bait dan setiap baitnya terdiri dari 4 atau 6 baris jadi pepacur ini terdiri dari 4 atau 6 baris ciri-ciri yang ketiga pola sajak akhir atau rima pepacur ini tidak tetap ada yang berpola AB, AB dan ada pula yang berpola ABC, ABC jadi kalau dianya 4 baris itu biasanya polanya AB, AB dan kalau dia 6 baris biasanya berpolanya ABC, ABC kemudian ciri-ciri pepacur yang keempat jika dilihat dari struktur globalnya pepacur dapat digolongkan ke dalam puisi tradisional berbentuk syair jadi ciri-ciri keempat ini pepacur ini salah satu puisi tradisional yang berbentuk syair ciri-ciri yang kelima pepacur tidak mempunyai sampiran semua barisnya dalam setiap bait itu mengandung isi pepacur tidak mempunyai sampiran semua baris dalam setiap bait itu mengandung isi inilah yang membedakannya dengan namanya pantun kalau pantun ada sampiran dan ada isi sedangkan pepacur dia tidak mempunyai sampiran semua barisnya itu mengandung isi ibu ulangi ya ciri-ciri pepacur ada 5 yang pertama disampaikan dengan cara berdendang atau berlagu berdendang atau bernyanyi kenapa? karena masyarakat Lampung adalah masyarakat yang menyukai seni ciri-ciri yang kedua setiap baitnya terdiri dari 4 baris atau ada juga yang 6 baris kemudian ciri-ciri yang ketiga berpola AB-AB dan ada yang berpola ABC-ABC ciri-ciri yang keempat pepacur ini adalah salah satu puisi tradisional yang berbentuk syair ciri-ciri yang kelima pepacur tidak mempunyai sampiran dan semua baris dalam setiap bait mengandung isi selanjutnya fungsi dari pepacur pepacur berfungsi sebagai media penyampaian pesan atau nasihat untuk kedua mempelai dalam upacara pesta pernikahan dan sebagai media untuk melestarikan bahasa dan sastra langtung secara umum pesan atau nasihat itu berkenaan dengan kehidupan berumah tangga bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama bisa disimpulkan fungsi pepacur ini ada dua yang pertama sebagai media penyampaian pesan atau nasihat untuk kedua mempelai mempelai pria dan mempelai wanita fungsinya yang kedua untuk melestarikan bahasa dan sastra lampung jadi fungsi pepacur ini ada dua yang pertama sebagai media penyampaian pesan atau nasihat untuk kedua mempelai baik pria dan wanita dalam acara pesta pernikahan dan fungsi yang keduanya untuk melestarikan bahasa dan sastra lampu ya ini adalah fungsi pepacur selanjutnya contoh bacaan teks pepacur aduk sayi raga amaini amai pangeran aduk nih pangeran bangsa raja papisakan bangsa raja cecumbu anjak lembu gak lama dijaga bayah ngelebu di labuhan ratu pegoh ni cawasa dang ni ku gagu-gagu anjak lebu tigoh ke lama asal usul ni tatu cawasa pagosikam di iniku kekalau ia wat guna dikuti anak umpuh dang mak nemon bekeja dang besai ini itu disiplin say utama dang lalai jamah waktu api lagi zaman ganta ilmu bertambah maju sapasai mak ngelinga ia tinggal mapah daun pebinta di agama sembah yang lima waktu tenah munih puasa kerja kok kutih selalu nah ini adalah contoh bacaan teks pepacur 6 bait sumbernya dari AFND Sanusi selanjutnya tugas keempat bahasa lampung setelah kalian menyimak tadi ya cara pembacaan puisi pepacur silahkan kalian buat video mempraktekkan membaca puisi pepacur membuat video mempraktekkan membaca puisi pepacur setelah kalian membuat videonya kirim ke guru mata pelajarannya masing-masing nah demikianlah pembahasan mengenai puisi pepacur semoga pembahasan kalit ini dapat kalian pahami dengan baik semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan ke teman-teman serta dilundungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya marilah kita sama-sama mengucapkan hamdallah alhamdulillah shirabil akalami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati